Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala ni'matil i'man wal islam wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Bapak dan Ibu yang kami hormati Pada pagi hari ini pengajian fikih kepemimpinan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sejarah-sejarah orang hebat yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kita dalam bagaimana kita membangun Uni Sula ke depan Bapak dan Ibu yang kami hormati mengawali dari fikih kepemimpinan pada pagi hari ini saya akan mengutarakan seorang pemikir yang hebat dari Yunani saya tidak dari seorang Muslim dulu tapi dari Yunani orang tersebut namanya Aristoteles dia belajar di Atena menetap di sana kurang lebih 20 tahun di sebuah akademi yang didirikan oleh Plato Aristoteles adalah murid daripada Plato yang perlu digarisbawahi meskipun keduanya itu adalah guru dan murid tetapi pemikirannya berbeda disitulah keistimewaan dari sebuah keilmuan satu guru tapi bisa berbeda pemikirannya Aristoteles ahli banyak bidang ilmu dan bukan hanya bisa tetapi ahli karya-karyanya abadi dan masih digunakan sampai pada saat ini karya-karya abadi yang bisa dan masih digunakan yaitu ilmu logika yang terhimpun dalam sebuah buku namanya Organum Aristoteles orang yang amat luas ilmu pengetahuannya orang dahulu itu beda dengan orang sekarang dia bisa ahli dalam berbagai macam bidang keilmuan dia dikenal orang yang suka baca gemar mengumpulkan buku-buku sehingga rumah Aristoteles dikenal oleh mereka dengan rumah si tukang baca jadi rumahnya dia itu tidak ada aksesoris-aksesoris yang lain seperti kursi mebeler dan seterusnya isinya hanya buku dan orang yang pernah saya kenal orang yang seperti itu almarhum dari Kudus itu yang meninggal dunia itu Pak siapa itu yang rumahnya di Jakarta aslinya Jepara Kudus rumahnya isinya buku Pak Mukhit, Dr. Abdul Mukhit isi rumahnya adalah buku-buku dan dia ahli dalam bidang ilmu hadis Aristoteles mendirikan sekolah yang namanya Likios didirikan di sebuah depan kuil kecil diwa Apollo Likios diwa penyelamat dalam relatif singkat sekolahnya dia maju dan dikenal muridnya sangat banyak ibarat kalau saya mengumpamakan seperti lampu Petromak di musim kemarau menjelang hujan di malam hari kalau dia dinyalakan akan dikerumuni aneh-aneh datang dari berbagai tempat mendekati lampu itu yang berpijar di malam hari apa yang bisa saya catat dari situ bahwa di mana seorang ilmuwan seorang ahli seorang yang hebat dalam dunia ilmu pengetahuan akan selalu dikejar dan dicari oleh siapapun dan apalagi mendirikan sebuah pendidikan yang menarik mereka untuk datang ke pendidikannya adalah kehebatan dari kiainya yaitu Sokrates itu sama seperti dunia pesantren sejarah pesantren adalah di mana masyarakat ingin menimba keilmuan menimba ilmu dari seorang kiai datang dan mereka mendirikan gubuk-gubuk kecil di samping kiai untuk mendapatkan ilmu daripada kiai begitu juga mungkin yang perlu dicatat oleh kita semua kita ini menjaga menjadi pengelola dari lembaga pendidikan Islam namanya UNISULA UNISULA akan seperti sekolahnya Aristoteles ibarat lampu petromak yang menyala akan bisa didatangi orang dari berbagai belahan penjuru kalau di situ mempunyai pijaran yang kuat tanpa kita banyak promosi orang sudah akan mendekat kepada lembaga kita yang tercinta untuk apa? untuk memperoleh ilmu dari para kiainya kiai bidang ekonomi kiai bidang hukum kiai bidang agama kiai berbagai macam disiplin ilmu kalau kelasnya mereka itu adalah kiai akan menarik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dan buktinya adalah Aristoteles dia orang yang tidak kaya orang yang tidak tidak mempunyai kehebatan kekayaan yang bermacam-macam kayanya hanya buku dan ilmu dan ilmunya dapat di aplikasikan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat mampu mendialohkan ilmu yang diperoleh dengan kehidupan yang ada di sekitarnya itu hebatnya kita ini memang orang-orang ilmuwan di berbagai bidang ilmu tapi pada umumnya kesulitan mendialohkan keilmuannya itu dengan kehidupan yang ada di sekitarnya yang sehingga tidak bisa dinikmati dan diaplikasikan terhadap kehidupan kiai ilmuwan sekali beraristoteles mampu melakukan hal itu ini yang catatan yang perlu mendapatkan sorotan bagi kita semua Bapak dan Ibu yang kami hormati dari situ ternyata saya bisa melihat bahwa dia sudah mengamalkan firman Allah namanya Ikhrok Allah menurunkan firmannya kepada manusia yang pertama kalimat ayat yang pertama disuruh yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya adalah Ikhrok bacalah artinya kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang hebat yang besar yang menarik apabila kita mengamalkan Ikhrok bismi robbi kalladi kholak Tuhan tidak menyuruh kepada kita kuliahlah tapi yang disuruh oleh Allah Ikhrok apa artinya anak-anak kita itu kuliah membayar dengan harga yang mahal tetapi motivasi untuk membaca di kampus ini tidak ada maka tidak akan mampu melahirkan orang-orang yang berpengetahuan bagaimana kita bisa melakukan menggerakkan mereka untuk mau membaca kalau perlu purpose itu dihidupkan 24 jam untuk kebutuhan mereka membaca dengan fasilitas yang memadai untuk kepentingan tersebut ada catatan kecil yang bisa saya sampaikan kepada Panjenengan Setoyoh dari Imam As-Shafi'i yang hidupnya tidak pernah berhenti membaca ada masa tiga hari atau satu minggu beliau tidak membaca karena ibunya meninggal dunia waktu itu dia tidak bisa membaca dan baru setelah itu baru memulai dia membaca ibunya adalah seorang yang kokoh yang hebat untuk berpikir ke depan bagaimana putranya menjadi seorang alim dengan cara menjual seluruh kekayaannya demi putranya agar bisa studi, bisa sekolah di Madinah dan kemudian menjadi seorang ulama besar ilmu sekali lagi yang membuat seseorang akan mempunyai daya tarik dan sekali lagi kalau di lembaga kita banyak ilmuwan yang mempunyai daya tarik seperti mereka-mereka pasti kita akan tidak akan kekurangan mahasiswa yang datang ke kampus ini ada tulisan Imam Safi'i dari sebuah akhir dari kitab yang dia tulis yang bunyinya lau'awatta antakro'akullayawmin sa'atan fa'ayyukodarin minal ma'lumat tastati' antah sulafi khayatik kalau kamu mau membiasakan diri setiap hari satu jam untuk membaca lau'awatta antakro'a ini pesannya Safi'i satu jam untuk membaca fa'ayyukodarin minal ma'lumat tastati' antah sulafi khayatik berapa banyak ilmu yang akan bisa kamu serap sepanjang masa hidupmu satu jam tiga jam empat jam lima jam sepuluh jam kalau sudah sampai begitu pertanyaannya berapa buku yang habis dibaca oleh kita dalam satu bulan kalau kita yang menekuni dunia keilmuan ini tidak pernah sehari membaca buku pun terlena dengan kesibukan yang lainnya apa mungkin ilmu kita akan bisa bertambah apa mungkin kita akan bisa menjadi seorang cendikiawan yang berkaliber nasional apalagi nasional lokal pun mungkin juga tidak ada pesan akhir kepada murid-muridnya agar mereka mau membaca berilmu yang sebanyak-banyaknya karena itu ilmu oleh orang Jawa ada istilahnya orang Jawa ilmu kuwi nek digimbol ora medokol nek diguak ora kemerosak ya diguak ora kemerosak kita gembol ilmu nanti itu tidak kelihatan orangnya ceking kecil tapi kalau digimbol ilmu tidak kelihatan dia orang berilmu dibuang tidak akan ada habisnya ada bencana banjir yang hebat seperti Semarang bisa kekayaan kita ludus kena air jadi bubur tapi ilmu masih akan tetap ada maka apa pesan safi'i sesungguhnya ilmu itu sebaik-baiknya senjata bagi manusia untuk menghadapi pergolakan hidup hidup yang sekarang kita hadapi ini penuh dengan persoalan penuh dengan pergolakan orang kehilangan masa masa hidupnya masa kerjanya kehilangan pekerjaan banyak yang hilang dari yang mereka miliki karena pandemi covid dan lain sebagainya bagi orang berilmu tidak ada masalah karena ada hal yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan ini oleh karena itu saya masih ingat ketika Gus Dur datang ke pesantren saya di Gontor dulu atas undangan pondok ada perkataan yang saya masih remaja masih kecil waktu itu katanya beliau itu sederhana sesulit-sulit tewong pinter gulek gawean lebih mudah daripada orang budu kata dia ilmu itu penting dia memotivasi kita-kita untuk pinter biar tidak banyak mendapatkan kesulitan sesulit-sulitnya orang pinter gulek gawean pada masa itu mungkin sudah dilihat oleh beliau ke depan orang cari kerja itu sudah mulai sulit tapi masih lebih mudah ketimbangi uang budu neong budu itu modale hanya dengkul modale kekuatan tenaga fisik tapi apalagi dunia sekarang ini bahwa dunia yang sudah semakin canggih ilmu merupakan bagian yang bisa diandalkan untuk menghadapi peristiwa itu di Indonesia itu ada Aristoteles Indonesia yang mungkin yang saya bisa tahu karena karena saya bukan karena saya tapi yang saya tahu di Indonesia ada pondok pesantin gontor ada namanya Kiai Hadi Imam Yarkasi ada namanya Pak Kiai Sukri Yarkasi putranya yang barep yang kemudian dia bisa melanjutkan keberlangsungan pondok sampai mempunyai pesantren cabang itu 32 di Indonesia apa yang bisa membuat kehebatan itu menjadi terkenal gontor tidak pernah kekurangan santri baik di cabangnya maupun di pusatnya orang berdatangan seperti lampu dan aneh-aneh petromak yang saya tadi katakan apa yang menjadi rahasia yang bisa saya baca mereka beliau-beliau itu bisa melahirkan atau membuat kunci untuk membuka ilmu pengetahuan itu kehebatannya inisiatif pikirannya itu yang bisa saya baca saya hanya menggaris bahaya inisiatifnya hebat pikirannya hebat ide-ide pikirnya hebat melahirkan membuat kunci ini untuk membaca membuka ilmu agama kami di sana tidak dibekali ilmu yang luas seperti pesantren mocok beraneka macam kitab tapi kami diberi kunci yaitu bahasa bahasa Arab kata kiai bisa kamu gunakan kalau kamu kembangkan membaca buku-buku agama sumber Islam tidak usah pergi ke Arab ilmu pengetahuan umum yang bersumber dari bahasa Inggris yang dituliskan melalui menggunakan bahasa Inggris kami diajarkan bahasa di sana bahasa Arab Inggris menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari kalau kiai saya ditanya gimana kurikulum bahasa Inggris dan Arab di sini orang selalu dijawab oleh kiai saya kurikulumnya adalah kehidupan mereka 24 jam di sini itulah kurikulumnya karena semua kegiatan akan terarahkan kepada bagaimana memajukan kemampuan potensi bahasa tersebut nah ini yang bisa apa yang catatan yang kedua orang-orang itu bisa dikatakan hidup adalah mereka adalah orang-orang yang mampu dan bisa membaca persoalan di bidang bidang keilmuan di bidang bidang kehidupan yang kemudian dia berinisiatif ya berinisiatif untuk mengembangkan untuk mendialogkan ilmu-ilmu itu untuk kepentingan kehidupan saya ingin sampaikan kembali ke seorang Aristoteles beliau dikenal oleh para ilmuwan adalah bapak ilmu logika kenapa beliau dikatakan bapak ilmu logika dia mampu merangkum menyederhanakan inisiatif inisiatifnya dia teori-teori logika yang berkembang di negara di berbagai belahan negara bahkan di dunia dan sulit dipahami oleh mereka masyarakat karena ilmu itu dikembangkan sesuai bidang wilayah masing-masing yang cara-caranya tidak mudah dipahami idenya apa berinisiatif menyederhanakan hanya itu saja berinisiatif menyederhanakan teori-teori itu yang sehingga mudah dipahami dan dibaca jadilah dia dikenal oleh bapak ilmu logika yang bukunya lahirlah sebuah buku yang namanya organum yang dengan buku itu dia dikenal sebagai bapak logika dan teori-teori logikanya masih dipakai sampai hari ini berkat berpikir dan berinisiatif nah apa yang mestinya dilahirkan di tempat yang tercinta ini kalau tokoh-tokoh yang diberi amanat betul-betul seperti mereka akan bisa melahirkan kunci-kunci utama untuk membuka ilmu pengetahuan untuk mau berpikir dan berinisiatif ke depan Aristoteles Indonesia yang yang sadisayak di Indonesia ada yang mempunyai orang hebat tidak kalah dengan Aristoteles yaitu pimpinan pondok gontor apa yang dilahirkan teori kunci apa yang dibuat oleh beliau-beliau ini sebuah kitab kecil namanya Duru Suluhuh Al-Arabiyah dengan itu yang Arab yang Inggris masih ada lagi kemudian dari Arab Saudi ada buku namanya Ta'limul Lugoh Al-Arabiyah Ligohirin Natiki Nabiha namun kalah populer dengan Duru Sulugoh yang itu telah mampu melahirkan ulama-ulama hebat di Indonesia Idham Khalid Hasim Muzadi Nur Khalid Majid Din Samsudin banyak lagi itu ilmuwan agama selain ilmuwan yang bukan agama masih banyak Jamaah Bapak dan Ibu yang kami hormati Al-Ghazali Al-Ghazali dikenal sebagai ulama Islam yang hebat di masanya ketika dia masih usia remaja usia kurang lebih 16 tahun dia sudah disejajarkan oleh mereka dengan ulama-ulama pada saat itu dan pikiran-pikirannya didengar ya pikiran-pikirannya didengar pikiran-pikirannya dihargai kenapa karena kehebatan Al-Ghazali kenapa dia hebat karena dia adalah orang yang tidak pernah berhenti dalam membaca orang kalau pulang ke Indonesia pulang dari tempat belajarnya dia membawa buku yang berkoper-koper maka dia tidak ada buku yang dibawa karena semuanya ada di otaknya saya masih ingat cerita Pak Abdullah Salim Almarhum karena beliau dulu itu pernah satu kamar waktu di Bagdad dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid beliau itu dikenal orang yang tidak pernah berhenti membaca tidak pernah masuk kuliah tapi masuknya ke perpustakaan kalau membaca itu dari mahrib sampai subuh kemudian dia tidur lagi dan dia pulang tidak ada buku yang dia bawa karena sudah ada di otaknya kata beliau Pak Abdullah Salim Almarhum karena di gusur itu ketua pelajar Indonesia di sana kalau disuruh menulis makalah langsung minta ketik dan ditulis materinya dan footnote rujukannya itu hafal bahkan kadang sampai halaman saya masih ingat ketika masih aktif sebagai seorang HMI ngundang gustur untuk untuk diskusi ilmiah dia pemakalah yang materinya terakhir begitu datang di nginep kalau tidak salah waktu itu di rumahnya Mas Jamil atau siapa itu dimintai makalah langsung minta ketik diketik tidak lama jadi pada waktu diskusi enggak duduk di depan duduknya di berakang samping salon tidur nah itu tidur tapi begitu disuruh dia mampu memberi materi memberi materi memberi bahan dan mengkritik memberikan evaluasi dari orang-orang yang yang tadi menyampaikan istilahnya mendengar sedikit dari orang dia sudah tahu kemana arah nah saya kembali ke Imam Ghazali Imam Ghazali adalah seorang ilmuwan hebat ilmuwan hebat dia menguasai berbagai macam bidang ilmu baik ilmu logika ilmu filsafat seluruh ilmu filsafat dia pelajari dalam waktu satu tahun maka dan dia orang yang menentang ilmu filsafat dalam bagaimana dia menentang ilmu itu yang dianggap oleh beliau para filosof muslim akan mudah kebablasan pikirannya ditulislah sebuah kitab namanya Mako Sidul Falasifah ya Mako Sidul Falasifah setelah itu dia menyanggah pikiran-pikirannya ditulislah sebuah kitab namanya Taha Futul Falasifah disamping itu pula terakhir dari menjelang masa hayatnya dia tulis jalan keluar untuk supaya orang tidak terlena dengan berpikir yang rasional yang berlebihan yang mempertuhankan akal ditulislah sebuah kitab namanya Al-Mungkir Minadzulal ada lagi dalam catatan saya sebelum beliau meninggalkan kehidupan ini melihat di negaranya orang sudah mulai meninggalkan nilai-nilai Islam ya meninggalkan nilai-nilai Islam ajaran Islam kekhawatiran itu yang membuat dia berinisiatif ya kekhawatirannya inisiatifnya apa idenya apa menulis sebuah buku agar umatnya tidak jauh tidak meninggalkan nilai-nilai Islam buku itu masih kita baca sampai hari ini dipelajari di semua pesantren perguruan tinggi dan jumlahnya jilitan berjilid-jilid buku itu apa namanya Ikhya'u Ulu Mudin Ikhya'u Ulu Mudin tujuannya apa akhya ikhya menghidupkan kembali ilmu agama yang akan ditinggalkan oleh masyarakat dan mungkin bangsa Indonesia saat ini banyak orang-orang yang sudah mulai hidup hidonis materialis dan seterusnya ke gelimang materi menjadi hal yang menonjol mereka seperti itu nilai-nilai tidak ditinggalkan tidak berpikir ruang itu korupsi atau bukan dan seterusnya di tengah orang kena kondisi yang sulit uang uangnya masyarakat rakyat ditilep dan seterusnya perlu menulis kembali menulis sebuah kitab Ikhya' Ikhya'uddin Ikhya' Hulumuddin seperti Imam Ghazali siapa yang akan tampil sebagai Al-Ghazali di Indonesia ini Al-Ghazali kalau bisa lahir dari Uni Sula yang mempunyai pikiran-pikiran berinisiatif dengan kemampuannya untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut ada kami dulu di Fakultas Syariah ya ke Fakultas Syariah sebelum digabung menjadi Fakultas Agama kami semua bersama Bapak-Bapak antara lain Ustadz Yasin As'ari yang menyeponsori pernah berangan-angan perpustakaan Syariah itu menjadi perpustakaan menerujukan dalam bidang ilmu hadis tafsir dan fikih minimal di Jawa Tengah ya minimal di Jawa Tengah sehingga sedikit demi sedikit dikumpulkan buku-buku itu ditaruh di perpustakaan Fakultas dengan model caranya duduk lesean halakoh seperti di pesantren karena nuansa anak-anak Syariah pesantren itu kuat eh akhirnya angan-angan itu sirna kendalanya banyak data membeli buku tidak ada apalagi ada pikiran perpustakaan dikembalikan ditarik ke pihak universitas berpikir kami sederhana mendekatkan anak itu dengan buku di tempat dia belajar sehingga dengan mudah dengan dekatnya tempat untuk membaca mereka gampang aksesnya langsung masuk tidak usah dadak lungo adoh kondisi kita ini mungkin beda dengan Malaysia dengan mana orang-orangnya masih seperti itu seperti jamu tradisional yang dipikir oleh pembuat jamu itu siapa itu membuat depo-depo kecil di setiap kampung untuk memperoleh jamu tradisional ternyata mampu mengangkat ladunya jamu itu di tengah masyarakat karena mereka dekat dengan kebutuhannya terinspirasi dari pikiran itu kami semuanya mempunyai pikiran itu berubah keadaan ya saya berharap bagaimana itu kondisi itu mungkin bisa bisa berubah lagi Alhamdulillah kalau tidak ya sudah itu memang sebuah kebijakan kebijaksanaan yang diinspirasi dari keadaan yang ada dari kondisi yang ada Bapak dan Ibu sekalian ada sebuah kata-kata Imam Al-Ghazali saya hanya kemudian menyampaikan katanya Imam Ghazali kata orang pandai kata bijaknya dia dicatat dikenang ya saya hanya ingin mencontohkan saja kalau orang itu hebat pikirannya hebat dan segalanya hebat kehebatan kehebatan itu juga menjadi abadi menjadi pelajaran kita semua bisa memperoleh berbuat seperti itu coba perhatikan kata beliau yang banyak disitir oleh para kiai saya ulang lagi tidak ada kebaikan di dalam kebaikan yang terus menerus artinya maunya Al-Ghazali dalam sebuah kitab akhirnya ini ditulis oleh Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya artinya kebaikan itu harus terus menerus tidak boleh berhenti jika perbuatan kebaikan itu berhenti maka dia tidak bisa dikatakan kebaikan kalau pandangan ingin dikatakan orang yang baik orang yang hebat di lembaga ini dan seterusnya berbuatlah kebaikan terus jangan berhenti di tengah jalan jangan berhenti ketika setelah tidak mendapat terus lakukan kebaikan baru dikatakan kebaikan kalau berjalan terus tidak mengenal waktu jika berhenti di tengah jalan dan tidak diteruskan dia tidak bisa dikatakan kebaikan contoh berbuat baik kepada orang tua mendoakan bersilaturahmi kepada orang-orang yang lain kemudian berhenti di tengah jalan doanya kepada orang tua berhenti tidak sampai mati berhenti di tengah jalan maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai birul waliden ihsan kepada tetangga silaturahmi dan lain sebagainya terus yang sebagai contoh harus dilakukan terus menerus jika dia berhenti di tengah jalan dari apa yang telah dia lakukan sebagai kebaikan maka itu tidak disebut sebagai kebaikan orang baik adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk berbuat baik pesan dari sini saya inginkan kepada bapak-bapak ibu yang kebetulan mungkin sudah tidak menjabat sebagai pimpinan dan atau bapak nanti yang sekarang hari ini menjadi pimpinan fakultas di Uni Sula berbuatlah baik sampai panjenengan dinyatakan pansiun dari Uni Sula atau meninggal dunia meskipun pansiun masih tetap berbuat baik kepada Uni Sula Apa artinya? Keburukan yang tidak terus-menerus itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus-menerus Kalau kita berbuat jahat mungkin suatu ketika melakukan tindak kejahatan itu kadang karena keikhalah kekhilapan kalau tidak diulangi akan menjadi baik bagi kita maka artinya janganlah melakukan tindak kejahatan yang berulang-ulang kebaikan harus diulang-ulang agar bisa menjadi sebuah kebaikan Apa kata Wazali dalam kitabnya jangan bosan untuk menjadi orang baik ya mungkin kita bisa suatu saat bosan jadi orang baik ya kosok jadi orang baik bisa bosan itu manusia kekurangan itu wajar yang terakhir saya akan bercerita tentang Muqtazilah pelajaran yang punya nilai bagus mungkin kalau kita ambil di mana letak baiknya aliran Muqtazilah dikenal sebagai aliran rasionalis dalam Islam aliran yang rasional yang oleh para ilmuwan dikatakan aliran ini banyak dipengaruhi oleh ilmu filsafat Yunani ya dibantah memang ilmu itu saling mempunyai pengaruh antara satu dengan lain tetapi dikatakan tidak dan orang berkata filsafat Islam yang berkembang itu lahirnya karena filsafat Yunani dibantah lagi Islam tidak lahirnya berpikir rasional dalam Islam sudah ada sebelum filsafat itu ada saya ingin sampaikan pada masa Al-Makmun Al-Muqtasim Al-Wasik beliau adalah tokoh-tokoh Bani Abasyah pada masanya menjadikan aliran Muqtazilah sebagai madhabnya negara ya sebagai madhabnya negara ideologinya negara seperti Indonesia Pancasila sehingga pada masa Al-Makmun Al-Muqtasim itu orang-orang yang dapat menduduki jabatan sebagai khalifah harus berpaham Muqtazilah orang yang tidak berpaham Muqtazilah tidak akan dikenakan tidak akan bisa menjabat bahkan mereka banyak yang terkena sanksi akibat tidak berpaham Muqtazilah sebagaimana pada masa Pak Harto asas tunggal dulu berapa banyak korban tentang asas tunggal dan mungkin Pak Harto ini mengambil pelajaran dari masa Al-Makmun maka diadakanlah namanya tes ya tes namanya Al-Mihna tes Mihna ini untuk mengetes ideologi paham apakah dia Muqtazilah atau bukan Muqtazilah dan yang menjadi catatan ukurannya jelas ya ukurannya jelas sehingga orang langsung bisa diketahui dengan jawaban itu mungkin Nunesullah mempunyai ide untuk mencari menelusuri calon pegawai yang mau masuk ke Unisullah itu pahamnya liberal atau sunni atau apa di nama ada tes ya ada namanya tes yang dijadikan usulan ukuran Islamic worldview tapi kalau kita bertanya adakah sudah jelas ukurannya yang digunakan untuk mengukur mihnah ya mengukur mereka itu berpaham dan berpikiran apa kayaknya kita belum punya ya belum punya ukuran itu kalau Muqtazilah punya ukuran ukurannya ada satu pertanyaan baku yang bisa dijadikan ukuran dia Muqtazilah atau bukan ukurannya dengan pertanyaan hal kalamu wahadisun am qodim kalam Allah itu sesuatu yang hadis atau yang qodim kalau jawabannya hadis Muqtazili kalau qodim dia bukan Muqtazili yang terkena akibat ini adalah Imam Abu Hanifah ya Imam Abu Hanifah dia termasuk di penjara karena kemudian dikeluarkan umatnya banyak hadisini saya ingin menggarisbawahi andai kita mempunyai ide untuk mencari menelusuri sebuah paham ideologi dengan membuat ujian maka hendaknya itu mempunyai ukuran yang jelas seperti mihnahnya tarbiah kalau yang menguji qodim sucino kemudian apa Pak Gopar Pak Muhtar ukurannya beliau pikiran pikiran beliau itu yang akan menjadi apa petuntasan pikirannya dia seperti ini dia hasilnya seperti ini maka dia akan di apa akan dinilai seperti ini kalau ukurannya itu belum jelas dijadikan ukuran untuk melihat sesuatu maka akan menjadi sebuah persoalan banyak akan menjadi sebuah korban persoalan itu ini sebuah pikiran tentang mihnah kita ada mihnah tapi hendaknya mihnah itu ide saya disempurnakan agar ukurannya itu jelas agar ukurannya tidak membuat orang ter menjadi sebuah korban kemudian yang tidak kalah penting dari apa yang saya sampaikan dari Al-Makmun dan Al-Muqtasim inisiatif dan ide untuk bagaimana membuat negara itu maju tidak kalah dengan negara di Eropa di Barat inisiatif idenya adalah menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkembang dan buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab proyek besar didanai oleh pemerintah agar ilmu pengetahuan itu bisa ditransfer di masanya maka apa hasilnya orang Islam di masa Al-Makmun Al-Muqtasim banyak dan mudah mendapatkan ilmu karena ilmu itu bisa dibaca dengan menggunakan bahasanya inisiatif yang hebat ide pikir untuk ke depan dibutuhkan oleh lembaga ini jangan berbuat mandek maka pesen Kiai saya Pak Ustadz Sukri Bergeraklah berbuatlah dengan gerak dan berbuat itu akan menemukan berkah-berkah yang banyak mandek jumut ya tidak ada sesuatu yang akan dapat diperoleh sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi sebuah bahan pemikiran dan renungan yang bermanfaat bagi panjenengan semuanya sekali lagi bahwa seseorang kalau kita menghendaki adanya sebuah loncatan kemajuan yang hebat maka mereka harus bisa punya inisiatif punya ide-pide pikir bagaimana untuk memajukan lembaga ini ke depan sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun adalah pikiran manusia bisa dipenjara tapi pikirannya harus tidak akan bisa dipenjara saya kira itu saja di lahit taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati